Intro Pemirsa pencurian di Kabupaten Buleleng makin lama kian memprihatinkan Dua pelaku berinisial FTR dan RM, pembobol toko handphone yang berlokasi di Jalan Diponegoro Singaraja akhirnya dibekuk polisi Kedua pelaku tidak berkutik ketika diamankan di tempat tinggalnya disertai sejumlah barang bukti hasil curian Dua pelaku berinisial FTR dan RM, pembobol toko yang berlokasi di Jalan Diponegoro Singaraja akhirnya dibekuk polisi Kedua pelaku diamankan di tempat tinggalnya disertai sejumlah barang bukti FTR dan RM yang keduanya bersama-sama berumur 20 tahun, warga Keluran Kampung Kajanan, tidak berkutik ketika ditangkap di rumahnya Kapores Buleleng Mades Sukawijaya mengatakan Kedua pelaku ditangkap polisi setelah menemukan indikasi keterlibatan keduanya, membobol toko yang menjual handphone Perbuatan kedua pelaku juga dikuatkan dengan ditemukannya sejumlah barang bukti di rumah masing-masing pelaku Kejadian ini berawal dari Fahrial yang dibuat kaget ketika membuka tokonya dengan melihat tembok di antara dapur dan kamar belumang Karena curiga, Fahrial pun masuk ke dalam dan mengecek barang-barang yang ada Sejumlah handphone sudah tidak ada di tempatnya Jadi dua tersangka yaitu atas inisial FTR dan RM Itu rata-rata kedua orang tersebut umurnya 20 tahun Mereka melakukan pembobolan toko HP Jadi barang bukti yang mereka ambil adalah ini, rekan-rekan bisa lihat sendiri Dan kita tangkap Sejumlah handphone dibawa kabur pelaku dan diperkirakan korban menderita kerugian 10 juta rupiah FTR dan RM mengaku menyikat sejumlah isi toko untuk menebus sepeda motor yang digadaikannya Komang Yuda Bali TV